Cara baru masak sayur bening Halo guys, Assalamualaikum Walaupun ini cuma masak sayur bening Tapi bisa dipastikan kalau ini Videonya bakalan puanjang pol Ya sudah, ya sudah, kalau gitu mari kita mulai Pertama-tama aku mau ngerbus ayam dulu Gak usah ribet-ribet, kita pakainya bumbu Instant aja ya guys, lalu sambil Nungguin ayamnya empuk, biar agak ramean Aku mau goreng tempe dan tahu juga Kesukaan aku banget nih, kalau beli Tempe, suka yang belum jadi kayak gini Terus lanjut, aku juga mau nyiapin Untuk tahunya, kalau ini sih buat suami Aku, biasanya kalau goreng tempe Aku suka tusuk-tusukin kayak gini, biar bumbunya Meresap, soalnya suami aku suka protes Kalau tahunya gak asin, dan sekarang Aku siapin wajan glowing yang udah gak glowing Lagi, hehehe, bernoda Gitu bapaknya, hidupin api, panasin Minyak, langsung kita goreng ceres Tempe dan tahunya tadi, hari ini Aku masak untuk makan sore aja guys BTWin baswe, airnya tadi gak aku Buang, aku tambahin ke ayam yang lagi Direbus, dan ini cacanya, tempe dan Tahunya tadi udah mateng, langsung aja Kita angkat, lalu dilanjut dengan goreng Ayam, ini aku gorengnya sambil sedikit takut Takutnya ayamnya meledup-ledup, tapi Ternyata, sampai ayamnya kuning kecoklatan Alhamdulillah, gak ada Drama meleduk-leduk, untuk goreng-gorengnya Udah selesai, kalau gitu ya sudah Kita pindah ke talenan, aku mau nyiapin Bahan-bahan untuk bikin sayur bening Yang pertama, ada wortel yang super Kinyes-kinyes, terus dilanjut ada Oyong atau gambas, guys Kalian tau gak, aku tuh masak ini terinspirasi Dari mbak aku, pas pulang kampung kemarin Aku tuh dimasakin sayur bening kayak gini Pas aku cobain Lah kok enak dan seger Selesai diiris-iris, aku mau makan wortel satu aja Lama banget aku gak makan wortel Gambas, wortel, tomat Udah diiris-iris, lanjut Sekarang aku mau nyiapin untuk daun kemangi Selain sayur bening, aku juga mau bikin Sambal terasi goreng, air belkutuk-belkutuk Masukin cabai, bawang merah, bawang putih Dan juga tomat, dan ini disampingnya udah ada Kemangi, wortel, gambas Tomat, dan juga irisan bawang merah Dan bawang putih, dan ini yang bikin beda Lengkuas dan daun salam Gimana-gimana, agak aneh gak? Nyayur bening pake lengkuas dan daun salam Awalnya aku juga agak bingung Tapi percaya deh, ini tuh seger banget Ya sudah, ya sudah, sekarang aku lanjut Mau bikin sambal terasi Sekarang aku mau ngulek cabai yang udah direbus tadi Ditambah terasi 2 bungkus Karena menurut aku kalo cuman pake 1 bungkus itu Nggak, 6 pol Kenapa sih tangannya harus dipinggang? Sebentar-sebentar, aku mau nyayur bening dulu ya Di air yang udah belkutuk-belkutuk Kita masukin lengkuas, bawang merah, dan juga bawang putih Nggak lupa daun sopan, alias daun salam Dan juga wortel Oh iya, sayur bening ini juga pake bihun ya guys Disini aku pakenya bihun jagung Yang udah pasti nggak bakalan blotong alias lembek Kalo dirasa wortelnya udah empuk Lanjut kita masukin tomat yang udah diiris Sedangkan oyongnya terakhiran aja Soalnya gampang empuk Tambahin penyedap rasa Garam Kalo mau ditambahin gula Boleh Dan yang terakhir Kita masukin oyongnya tadi Daun kemangi seabrek-abrek Juga langsung kita masukin Dan udah Gini aja masaknya Biar makin yakin enak nggaknya Mau aku icip dulu Udah mantep banget sih Dan kalo gitu Kita lanjutin lagi Buat bikin sambalnya ya guys Semua bahan yang udah diulek tadi Langsung aja kita tumis Sampai minyaknya naik kayak gini Terus kita tambahin gula merah Pake gula pasir juga boleh Poin nyedap rasa Garam Terus kita masak Sampai mateng deh Suami siapa tuh? Kayak orang ilang Dan guys Alhamdulillah Semua masakannya udah mateng Perut mungil aku Belum lapar-lapar banget Tapi kalo diajak makan Boleh juga Nah nah Makan nasi jatoh Gapapa Sebelum 5 menit Gapapa Dimakan aja Ini suami aku udah gak sabaran Mau nyobain sayur beningnya guys Lihat deh Wow Berwarna sekali gak sih Sayur beningnya Guys Kataku maya Kalo kalian penasaran Cobain sendiri Di rumah asli Ini tuh seger Tapi ya kalo ternyata kalian gak cocok Ya kembali ke lidah masing-masing ya Sayap ayam udah mendarat di piring aku Kalo gitu Aku tambahin juga sambel Dan mari kita makan Eh Kelupaan Tempenya belum coy Dan mari kita berdoa Sebelum makan Ih Ini kebiasaan deh Mulutnya udah penuh duluan Beuh Itu sendok Banyak banget Nyedoknya Dikit-dikit Ngapain makannya BTW in the busway Kalian udah ada yang pernah nyobain belum? Sayur bening kayak gini Kemaren aja aku nyayur bening ditambahin daun kemangi Itu pada ribut Katanya aneh banget nyayur bening pake kemangi Coba kalo sayur bening yang sekarang Makin pada ribut gak nih? Oh iya Aku ucapkan alhamdulillah untuk makanan hari ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye